Oke, sedikit kita akan mereview ya pada sesi kali ini Jadi kita akan sedikit mereview mengenai Developing Digital and Social Media Strategies for Business Ini disini kami berdua ini sharing saja ya Jadi kita belajar bareng lah Apa yang pernah kami belajar ini kita sharingkan Digital Marketing Apa sih Digital Marketing itu? Nah, Digital Marketing itu merupakan penerapan internet dan teknologi digital Yang terkait dalam hubungannya dengan komunikasi Untuk mencapai strategi pemasaran Jadi intinya banyak orang yang tahu ya istilah Digital Marketing Apa sih Digital Marketing itu? Apakah teman-teman di proyek semua rekan-rekan sudah menerapkan Digital Marketing? Nah, apakah Digital Marketing nanti itu sudah diterapkan se-efektif mungkin atau belum? Pada sesi kali ini nanti akan dijelaskan Gimana sih caranya kita untuk bisa mentarget ya Calon konsumen kita Terus kita di Digital Marketing yang tidak melulu harus jualan Tapi kita juga nanti ada branding Ada investasi jangka 5 tahun ke Jepang nanti Supaya proyek kita itu dikenal Orang tahu nanti Dan kita juga ada shop selling ya? Nah, iya Nanti ada shop selling juga nanti Tapi tidak melulu harus jualan Digital Marketing itu Lanjut Kenapa sih kita harus menggunakan Digital Marketing? Jadi ada beberapa keuntungan dengan Digital Marketing itu ya Yang pertama Identify Jadi kita bisa nih melakukan riset pasar Konsumen kita itu yang seperti apa sih? Terus keinginan dari konsumen kita itu yang bagaimana sih? Terus kita mau menjual barang yang seperti apa sih? Yang kira-kira bisa untuk memenuhi keinginan dari pasar yang kita tunjukkan Ini keuntungan dari Digital Marketing Jadi kalau Digital Marketing itu Nanti kita harus Yang pertama harus mengidentifikasi Identifikasi Kita ini lagi mau memasarkan apa nih? Kita mau mengenalkan proyek kita apa? Jadi nggak mungkin dong Kita mau Digital Marketing Katakanlah kita mungkin di-hitung ya Jual ini ke apartemen Nggak mungkin dong kita targetingnya Nanti usia 12-20 tahun Gitu-gitu kan nggak mungkin Jadi gimana cara untuk bisa mengidentifikasi Antisipasi dan diselesaikan dengan tepat sasaran Oke, benefit selanjutnya kita ada antisipasi Mengantisipasi ya Di sini kita bisa nih untuk mengantisipasi Misal Kompetitor kita sekarang baru mengadain apa nih? Misalkan ada proyek apa Nah, kita bisa nih kita antisipasi Kita mau Istilahnya Bukan kiri ya Kita mau menyanyi Menyanyi kompetitor Biar kita nggak kalah dengan kompetitor Apa nih yang harus kita lakukan nih? Ada cara-cara antisipasi melalui digital marketing Terus juga ada kekuasaan pelanggan Kekuasaan pelanggan di sini Kita menilai nih terkait dengan pelayanan kita Pelayanan kita seperti apa Setelah konsumen itu beli produk di kita Terus abis itu kita kasih survei Melalui digital marketing itu bisa Mereka kita suruh untuk mengisi suatu web Atau mengisi suatu link Di situ ada visioner mengenai kepuasan pelanggan Oke, disini ada tipe-tipe dari online media Yang pertama itu adalah paid Nah, paid ini adalah Kita naruh iklan di platform yang berbayar Misal, kita naruh di detik Kita harus bayar ke detik Atau kita naruh di google Kita naruh di youtube Nah, ini adalah paid media Jadi, untuk beriklan di sana Kita harus bayar Oke, yang kedua Yang kedua, yang ini on On ini intinya Mengenai Milik pribadi projek lah Apa sih gunanya on Contohnya kita ambil ini website Sebenarnya, kalau untuk interaksi Mungkin kita langsung saja Dari pemasaran dan langsung Penjualan gitu BWD itu kurang Tapi itu dibutuhkan dalam satu projek Fungsinya apa? Untuk menegaskan Bahwasannya kita ini Projek yang benar-benar Memang meyakinkan Mungkin kita digital marketing Apapun itu Tentang kita menaruhi Social media Dan lain sebagainya Tapi kita tidak punya website Jadi, interaksi orang nanti Kalau untuk meyakinkan Benar-benar sih projek ini ada Apa tidak itu kurang Jadi, kita harus Pasifikasi mereka dengan website Salah satu lain Untuk Menegaskan bahwasannya Produk-produk kita itu Dijelaskan di website itu Jadi, kalau Mauin gue lebih lanjut Langsung aja nanti bisa Mengenai Apa? Di own kita itu Ini juga ada keuntungan nih Dengan Kita punya own media Atau di sini Kita bisa Punya website gitu Sebenarnya Di dunia marketing ini Kita Ada yang namanya listing Ada di rumah.com Ada rumah 123 OLA Nah Dimana Sekarang Semua Web-web ini sudah terkenal Rumah.com Siapa yang gak kenal kan Rumah 123 OLA Sudah kenal semua Dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Sebenarnya kita bisa manfaatkan juga Listing Tapi, kenapa kita harus punya own media Katakanlah di sini ada Mahatamarkonda.id Atau Mahatamarkonda.id Siapa sih yang kenal Mahatamarkonda.id Mahatamarkonda.id Saat ini mungkin hanya Sedikit orang yang Mengenal Mahatamarkonda Dibandingkan dengan Di Rumah.com Masyarakat luas Lebih kenal rumah.com Nah Tapi Kerugian kita Melakukan listing di rumah.com Atau LTE Dan sebagainya Itu Ketika orang Mencari Apartemen Di depok Nah Mereka akan mengeluarkan dong List list apartemen yang ada di depok Oke Mereka terus melihat nih Mahatamarkonda Brand Mahatamarkonda Dengan harga yang sekian Diskonnya seperti ini Nah Lalu mereka scroll Kemudian Itu ada kompetitor dari Mahatamarkonda Letaknya juga sama di depok Kita berdekatan Ternyata mereka memberikan Diskon yang lebih menarik Atau harganya yang Jauh lebih murah Mereka banding harga Nah Dengan seperti itu Otomatis Konsumen akan terpengaruh nih Sehingga Mereka yang awalnya Mau beli Mahatamarkonda Jadi beli di tempat lain Atau mereka yang Tadinya mau beli Apartemen di Jaksel Mau Mau cari tentang Apartemen Tanjung Barat Yang mata Tanjung Barat Tadinya dia beli di Apartemen lain Nah Itu kerugian dari Listing Karena kita gak prank Jadi ada yang retoken Dari Kanan kiri atas bawah Nah Bila kalau dengan Conmedia Bener-bener kita prank Disana cuma tersedia Produk kita Dan Kita bisa menaruh Semua informasi Mengenai produk kita Kenapa kita harus punya Onmedia Oke untuk yang selanjutnya Kita ada Onmedia ya Onmedia ini Sebenarnya Aplikasi yang Dia gratis Dan biasanya Based on hobby Berdasarkan hobby Contoh Contoh dari Onmedia disini Bisa Twitter Facebook Instagram Di Onmedia ini Bisa ada Interaksi Apa Engagement Dari Kalon konsumen Jadi kalau Onmedia itu Intinya Bagaimana cara kita Membawa Interaksi Dengan Follower Mungkin Dengan Kalon konsumen Kalau memang Dia udah Pasti Membeli Jadi kita Kasih Beberapa Hal yang Unik Disitu Enggak selalu Enggak selalu Apa namanya Kita Upselling Tapi kita juga Kasih Shopselling Mereka Kita kasih Tampaknya Tips Membeli Tips Apa Untuk Unian Apartemen Ya Bagaimana cara Mengatar Unian Apartemen Yang bagus Itu Kemudian Bisa juga Kita kasih Dengan Seminan Kuis Dan sebagainya Itu Meningkatkan Peran kita Kepada Polor kita Ini Contoh Dari Bad Media Bad Media Ini di Youtube Ini contoh Dari On Media Di mana Kita ada Website Mahatadokanjimberat.id Yang kita Tampilkan Nah Disini ada Contoh Dari On Media Instagram Dari Mahatamagunda Nah Dan di Instagram Ini Kita Tidak Meluluh Jualan Kita Tidak Meluluh Jualan Tapi Kita Branding Nah Contoh Yang disini Adalah Kita Memberit Tips Menata Apartemen Dengan Mereka Membaca Ini Melihat Ini Mereka Tau Ternyata Ada Yang namanya Mahatamagunda Jadi Kita Disini Branding Terlebih Terlebih Oke Kenapa Kita Harus Kita Harus Menggunakan Digital Market Kenapa kita Nggak Offline Nah Karena Ini menurut Penelitian Di 2018 Pengguna Sosial Media Itu Yang terbanyak Banget YouTube Itu Di Paling Atas Ya Ada 43% Dari Semua Penduduk Di Dunia Facebook 41% Ada WhatsApp Instagram Ada Google Jadi Barang Barang Sosial Media Itu Sangat Besar Market Share Yang Di Prolet Kemungkinan Kita Akan Sisa Ketika Kita Menggunakan Social Media Sama Ini Mungkin Jadi Rekan Rekan Semua Kalau Untuk Ini Kan Salah Satu Survei Membuktikan Bahwasannya Untuk Media Sosial Yang Untuk Menilakan Englis Yang Mana Dari Sini Biar Teman Teman Tidak Harus Kita Selalu Di Instagram Tidak Harus Kita Selalu Di WhatsApp Ataupun Facebook Tapi Kita Harus Mencoba Youtube Karena Dari Situ Kita Bisa Melihat Persentase Pengguna Yang Banyak Itu Jadi Intinya Disini Nanti Kita Akan Mencoba Untuk Menuruskan Bawasanya Untuk Promedia Promosi Yang Sudah Kita Pakai Sebelum Di Project Yang Mungkin Kurang Maksimal Kita Cepat Dari Sini Karena Dari Sini Sudah Ketahuan Yang Paling Besar Hidup WhatsApp Dan Instagram Kita Ada Digital Media Channel Ada Berbagai Ada Berbagai Satu Dua Dua Diga Dua 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 Pertama Ada Set engine Marketing Kita Biasa Kenal SEO Set engine Optimization Nah Itu Merupakan Suatu Promosi Situs Web Dengan Meningkatkan Pencarian Hasil Pencarian Kita Melalui Kata 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 Tertentu Keyword Tertentu Misal Ada Apartemen Depok Apartemen Caksel Atau Dunia Murah Dunia Murah Tod Mahathai Kita Pakai Engine Gimana Nanti Ketika Yang Cari Dengan Keyword Itu Website Kita Old Media Kita Yang Semuanya Ini Jadi Ini Disini Sudah Bisa Dilihat Sama-sama Antara Online Dan Online Memang Harus Berkesenang Jadi Tidak Harus Kita Digital Marketing Terus Online Terus Tapi Kita Melupakan Online Kommunikasi Kita Poin Penting Kita Mungkin Kita Open Table Kita Ada Panah Itu Penting Bapak Ibu Sekalian Karena Apa Karena Itu Salah Satu Untuk Kita Mendonkak Orang Tahu Bahannya Projek Kita Di Mungkin Satu Dan Sebagainya Itu Kita Ada Projek Kita 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 Menanggalkan Tidak Projek Kita Disitu Tapi Itu Kurang Maksimal Kalau Mungkin Tidak Didukung Dengan Media Online Oke Jadi Dari Bisa Disimpulkan Untuk Digital Media Channel Di Combine Terutama Kalau Kita Pemasaran Apartment Pemasaran Dunian Ya Property Di Indonesia Ini Perlebihan Besar Orang Ketika Membeli Suatu Rumah Membeli Suatu Apartemen Mereka Harus Datang Kelokasi Tidak Bisa Berdasarkan Online Aja Mungkin Satu Dula Ada Online Terus Tidak Iklan Kita Di Google Akhirnya Beli Langsung Buking Biasanya Mereka Menghubungi Kita Lalu Bintang Untuk Pinjau Lokasi Benar Pinjau Lokasi Benar Tidak Tempat Lokasinya Di Sini Benar Tidak Ini Jegah Dengan Ini Itu Dan Sekala Macem Ini Ini Dan Sekala Macem Itu Mereka Nanti Akan Melakukan Pembelian Kita Tidak Bisa Hanya Menggunakan Digital Marketing Aja Tapi Kita Menggunakan Offline Juga Sosial Media Marketing Jadi Yang Pertama Itu Kuncinya Ini Kita Bisa Beritakan Berisik Kairal Kita Bisa Membuat Waktu Supaya Projek Dikenal Supaya Produk Kita Juga Dikenal Namanya Namanya Kemudian Kita Membangun Saluran Promosi Kita Bangun Saluran Promosinya Dari Media Cetak 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 Kita Harap Itu Bisa Mendorong Partisipasi Interaksi Orang Telefon Hitam Ada Apa Si Rame Rame Jakarta Yang Menyik Stasiun Donso Karena Kita Bagi Pekan Rame Di Situ Orang Pada Netik Di Mana Ada Situ Orang Pada Nyarik Ada Apa Ini Kita Bisa Mengikuti Hal-hal Yang Sudah viral Misalnya Kemarin Ada Kasus Mas KAPE Yang Dia Melaworkan Seorang Youtuber Kira-kira Dia Meng Ablob Sisi Tertentu Yang Dimana Diikuti oleh Berbagai Macam Bisnismen Kayak Grab Kalo Gak boleh Sebut Merk Kayak Property Terus Ocek Online Mereka Menertikan Himbuan Untuk Selfie Nah Itu Juga Bisa Kita Ikuti Jadi Apa Yang Baru Viral Sekarang Ini Kita Bikin Untuk Media Promosi Kita Seenggaknya Untuk Branding Kita Contoh Yang Lagi Viral Kita Mungkin Sempet Dengar Bulu Ada Lagu Sayang Walaupun Kita Tahu Pada Waktu Di Tahun Itu Itu Kita Tahu Bahannya Indutri Fungsi Apapun Itu Di Acara Ulang Tahun TV Itu Yang Sembarangan Tapi Pada Waktu Itu Berani Mengampilkan Si Vial Valen Dengan Lagu Yang Populer Waktu Itu Bisa Menciptakan Bazaar Itu Bisa Memang Orang Yang Rame Itu Bisa Memang Memang Manfaat Apa Yang TV Semakin Diburuh Orang Pada Waktu Waktu Itu Itu Juga Men Keuntungan Karena Dia Banyak Keuntungan A Bisa 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 Terima kasih. 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 jadi ini contohnya jadi grab pada waktu itu dia memanfaatkan peluang karena pada waktu itu orang-orang cowok-cewek cowoknya mukul-mukul motornya kecilan dia masuk di situ grab ini dia ada penyelesaian tolong kasih tahu ke mbaknya kita harusnya tolong kasih tahu ke mbaknya kita bakal kasih mungin gratis supaya dia nggak macet atau pilih langsung bebas GP bisa itu harus ditangkap secepat mungkin oleh markong di setiap projek harusnya memang seperti itu Hai nanti perumat tidak ikutan viral dia diuntungkan dia diuntungkan di momen itu jadi ikutan imbrung dia perumatnya seperti itu salah satu media beda promosi yang sangat bagus kemarin kita kalau juga Hai sempat nyoba seperti ini yang mantap ya mungkin tapi untuk kalau projek aja sih kita coba gimana sih menikmati dengan cepat dengan baik dengan pasang juga begini supaya kita juga bisa menurang kursi kita seperti itu udah dikenal yang minimal cukup ditampilkan hai 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 Oke ini kita ada digital marketing planning jadi merencanakan satu langkah untuk menuju kemenangan nah sebelumnya cukup simpel dan kita semua juga sudah pernah tahu gue di dari SD yang enggak terakhir ada rombos 5w1h bener yang segera ada rombos 5w1h mungkin bukan bukan 5w1h kalau di SD eh mengapa siapa itulah pokoknya nah ini juga sama ada why ada why pertama adalah kita menangkap masalah masalah apa sih yang akan terjadi ketika seseorang itu atau konsumen itu tidak membeli produk kita apa nih masalah yang bakal terjadi pertama itu harus bisa kita tangkap dulu nih masalah sosial jadi markom harus bisa nih hanya lihat kondisi sekeliling environment-nya seperti apa dengan keunggulan produk kita ketika orang-orang itu tidak membeli apa nih yang menjadi produknya itu harus kita pendorongan kita dapat masalah yang kedua kita cari what-nya atau objektifnya goals-nya goals-nya itu apa nih mungkin kita kasih contoh ketika orang tidak membeli apartemen di malahata mereka akan terlibat macam di jalan atau seperti itu terus goals-nya apa goals-nya kita akan mengedukasi nih mengedukasi eh calon konsumen mengenai hal tersebut mengenai masalah yang tidak terjadi lalu kita akan melakukan branding dengan produk kita gimana apartemen kita sudah menempel di stasiun targetnya siapa targetnya bisa kita tentukan target dari sasaran kita itu karena ini kita menciptakan pastinya ya ini bisa pekerja pekerja anak kuliah anak kuliah mungkin salah karena kita juga dekat dengan kampus atau jurang-jurang jurang-jurang kos juga bisa tapi kayaknya jurang-jurang kos untuk target target awal transportasi yang macet itu nggak begitu dapat mungkin yang disini adalah orang-orang kantoran yang dimana dia emang bener-bener terpatu dengan waktu dimana dia nggak bisa datang tampak dengan telat dimana dia selalu harus melalui jalan-jalan yang macet itu harus menjadi target kita nah habis itu kita cari toolsnya toolsnya atau gimana kita akan melakukan campaign gitu bisa kan kita bisa melalui YouTube atau kita bisa melalui Facebook atau kita melalui Google atau kita bisa melalui Instagram berbagai macam lah itu bisa kita bisa kita toolsuri dimana kita akan melakukan campaign sebagus mungkin sama lokasinya dimana nih mungkin kita mau menargetkan daerah mana itu bisa saja mungkin di datang karena ini hari minggu dengan cocoknya aku mau post campaign itu di carpid daerah pusat tempat-tempat carpid yang ramai bisa kemudian ya schedule kapan nah ini juga penting untuk kita nggak mungkin dong kita publish ke tempat anak kuliahan ya untuk menyebarkan campaign ini tapi di hari minggu bukan relevan contohnya di hari dia orang-orang yang begitu jadi kita harus tahu nih kapan membuat campaign itu dengan bajunya jadi kalau sarang dari kami sih untuk menurutkan campaign ini harusnya ini jangan langsung dibuat satu minggu tapi kalau bisa perhari jadi kalau kita ada kalau mau merubah satu campaign itu kita ikut targetingnya mengenai kapan dimana audisi seperti apa kita bisa urbas waktu-waktu yang minimal dua harian lah kita campaign itu kita apa kita buat untuk dua harian bukan satu minggu karena sayang kalau kita buang-buang uang bahkan-bakan uang itu tapi halinya ataupun kalau lima itu tidak terlupa kita tambah halnya taktiknya kita tidak larian temen-temen bisa berdasarkan proyeknya masing-masing kita jualan apa kira-kira masalahnya apa sih masalah sosialnya itu apa objektifnya silahkan bisa jadi jadi yang bisa dikonsep kira-kira mau bikin apa itu mungkin nanti juga bisa kita putarkan videonya di mata ya campaign kita ketika kita bikin ini membuat kontennya jadi sudah kita sudah punya rencana kapan gimana bagaimana dan sekarang kita kontennya kontennya itu harus seperti apa sih kita sudah punya tujuannya untuk apa kita kita membuat konten di media sosial seperti apa kontennya untuk membuat konten di media sosial ya yang pertama kita harus check kontennya kita itu yang sudah ada itu seperti apa jangan sampai follower kita ataupun apa namanya dalam konsumen kita itu bosan karena kita kita monoton kita hard selling kita nggak ada soft selling kita nggak ada boost dan lain sebagainya kita tentukan goalnya tiap minggu tiap bulan kita tentukan kita maunya apa nih kita maunya jualan secara hard selling atau kita mau cuma ada event kita mungkin campaign atau feed dan lain sebagainya atau kita ingin membuat situation viral nah kita tentukan nih tiap minggu jadi biar nggak bosen gitu kemudian kita research nanti auditsnya seperti apa kita mau target ini seperti apa nih cocoknya gitu kalau kita mau ada yang event otomatis kita orang-orang yang khusus dong yang mau kita undang gitu kalau kita mau mengadakan kalau apa namanya untuk pengalaman aja target kita harus cocok seperti apa usiannya seperti apa kemudian lokasinya di mana gitu loh kemudian kita juga akan tentukan ini biar plan-nya tanggal tema tadi udah disebutkan jangan sampai kita salah menentukan kita menentukan tanggal tema nggak cocok kita mau campaign tapi campaign-nya di hari minggu di keluar kantoran itu nggak sudah lakukan sekali jadi kita harus pas kalau kita mau hari minggu cocoknya di teman yang rame cocoknya yang rame di tempat-tempat gpd momo dan lain sebagian itu oke kemudian kita kasih kreasi kontennya seperti apa kalau kontennya temanya mengenai mungkin kemarin diman teman kalau nggak ada event kalau run ya jadi kontennya berwarna jangan sampai itu kontennya warna hitam itu nggak menarik sekali kalau kita kontennya kita undangan dinar mungkin kalau dinar hitling mungkin kita yang lebih elegansi dalam membuat konten ini kita juga harus memasukkan motivasi manusia dalam bertindak itu ada tiga ya ada pen logic sama risar gimana pen sendiri itu adalah rasa sakit apa sih maksudnya maksudnya yaitu kita membuat suatu jimit atau kita membuat suatu apa ya diskon atau vessel dimana kita menutupkan suatu keterbatasan misal di tanggal 17 Agustus khusus tanggal 17 Agustus kemudian unit di mahatamarkundan mendapatkan 17.845.000 rupiah khusus di tanggal 17 Agustus di tanggal 17 Agustus kita buka nih tipe studio di mana tipe studio merupakan tipe yang sangat langka di mahatamarkundan bisa kita ciptakan hal seperti itu kita batasin kita ngasih diskon tapi kita batasin misal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus kita pembelian apartemen atau pembelian rumah ada diskon 10 juta rupiah nah dimana itu nanti akan mendorong konsumen itu untuk segera memutuskan beli atau enggak beli dengan mendapatkan diskon atau enggak dengan kerugian nanti diskonnya akan hilang kita kita pembelian untuk beli di kemudian hari itu adalah fail kemudian logic jadi logic ini juga peran penting salah satu di konten media kita contohnya ini membalon Indonesia lebih baik ke internet nah kegiatan kita yang logic itu memang diharapkan di internet itu yang lebih positif kadang-kadang untuk membeli jadi intinya ya sekali lagi intinya kita mengarahkan orang supaya menggunakan internet lebih baik dengan cara apa mengunjungi situs ini disini yang sempurna saja ini Tokopedia seperti itu jadi ini salah satu cara untuk orang berpikir logik mengarahkan peranyaan untuk mengundungi mengundungi konten kita seperti itu yang selanjutnya yang selanjutnya adalah picture picture ini merupakan suatu kesenangan apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita mau beli sesuatu ini juga bisa kita manfaatkan di konten kalau disini ada mahluk kita bumi ya gimana dia ayah bunda wajibaca bagaimana menjadi figur ayah yang baik menurut di sini sebenarnya mereka soft selling madu vita bumi itu soft selling dengan bagaimana menjadi figur ayah yang baik dimana orang yang baca itu akan menjadi oh iya nih dengan saya baca ini saya bisa tahu nih gimana cara menjadi ayah yang baik itu adalah salah satu itu dari bentuk besar padahal yang tidak harus melulu madu kita bumi semua madu pun juga pasti bagus untuk kesehatan dan sebagainya ininya dia lebih menyerangkan untuk menunjukkan konten kita sebenarnya kita bisa lho kalau mau membuat pleasure ini di konten di projek kita ini kita buat buat mungkin caption dan sebagainya lebih menyerangkan ke video ini bisa aja bagaimana menjadi figur ayah yang baik menurut penelitian ternyata dia mungkin hidupnya di tengah kota padat beli dunia yang dekat sama stasiun dekat stasiun yang sama mungkin bagaimana mengatasi baik-baiknya mensiasati kemacetan di Jakarta mungkin untuk menghantar produk mungkin bisa digunakan seperti itu kalau di teman-teman projek bisa disesuaikan oke ini marketing strategi yang pertama setelah kita udah bikin konten nah ini ada tadi yang kita bilang ya ada segmentasi ada segmentasi dan targeting tadi ini sudah berkali-kali kita bahas segmentasi itu apa sih gitu jadi kita menentukan polanya itu apa nih misalkan sasaran dari campaign kita itu adalah orang-orang yang berada di Depok misal dari Depok nah Depok saya kan untuk amartemen mantaman gondai berikutnya di Depok jadi kita saya campurkan ini dari Depok oke saya menurut kita berdasarkan demografi demografi atau apa ya kalau Depok ya demografi ya mungkin ya oke di Depok setelah oke di Depok ada segini orang ada segini banyak orang nah kita kuncikan lagi yang bagaimana sih target kita target pasar kita dari orang Depok ini yang bagaimana kita yang penghasilannya di atas 20 juta atau yang mempunyai kos-kosan itu sudah bisa nah jadi segmen segmen kita yang global kita tutupkan lagi gitu dari targeting lalu ada differentiasi dan positioning itu terkait dengan branding kita kita harus tahu nih kita analisis branding kita itu seperti apa sih posisi kita seperti apa contoh posisi kita kalah dengan apartemen lain itu sudah seperti ini ada konsumen datang ke tempat kita konsumen datang ke tempat kita sudah kita prospek dan segala macam terus sudah mungkin sudah beli duit sudah melakukan reservasi akhirnya dia beli di tempat lain nah itu menunjukkan bahwa posisi kita itu kalah dengan proyek lain di sini kita harus harus kuatkan nih di brandingnya itu akan ketahuan ketika kita kita banyak for prospek tapi closingnya sedikit ketahuan ketahuan berarti posisi kita itu masih kalah dengan biaya-baya yang lain oke 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 ya ini ya ini understanding segmitasinya segmitasinya tadi ada biografi demografi psikografi dan lain sebagainya ini ada di semua platform kalau kita mau buat konten untuk ada pilihan-pilihan seperti ini 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 5S selesai sel 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 kita tahu produk kita kita tahu segmentasi kita selanjutnya kita menghentukannya dengan internet marketing kita mau apa sih kita mau sel kita mau sel kita mau speak kita mau sel lalu kita mau sel sel semua itu intinya kita supaya bisa targeting untuk media sosial kita sampai campaign kita atau terapi jangan sampai kita buang-buang bakal bakal bahkan bahkan campaign itu media sosial itu oke mungkin kita lanjut ya kita sebenarnya sudah pernah melakukan promosi kita sudah pernah melakukan konten yang kreatif tapi kita masih gagal kenapa sih ada berbagai macam penyebab strategi pemasaran kita itu gagal pertama kita berharap penjualan langsung dari sosmed nah mungkin ini sebagian besar dari kita dulu saya juga pernah mengalami kita jualan di instagram kita jualan di konten instagram kita kita benar-benar seling nah itu biasanya follower kita bosan nah mereka lebih membutuhkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang jadi emang benar-benar kita sok seling bisa dinikmati semua orang terus mereka bisa share-share mungkin di berbagai berbagai apa iklan banyak teman-teman temui yang baru yang viral dulu adalah proyek yang sekarang agak sempat bermasalah ya sebut saja misalnya mekarta nah itu iklannya viralnya dia nggak hub selling tapi dia dia menitakan suatu kondisi seolah-olah di luar proyek mereka atau di luar area mereka itu penuh dengan kejahatan atau penuh ya ada seorang anak tekil diculik kalau nggak salah dia terus tiba-tiba dia masuk di kawasan proyek itu untuk menang dengan suasana yang bagus banyak pepohonan jalannya itu sangat lebar rapi itu merupakan suatu shop selling shop selling secara tidak langsung sebenarnya kita kita akan menekankan ke calon konsumen bahwa oh disini loh tempat yang paling bagus untuk tempat tinggal itu disini yang amar yang bagus disini banyak fasilitas dan segala macam ini kita berada badal karena kita di konten kita itu adalah hard selling oke lalu kita selalu berbicara tentang diri sendiri kita berbicara selalu tentang diri sendiri kita hanya berbicara tentang mata marhunda kita cuma berbicara tentang Mada Tanjung Barat kita cuma berbicara tentang proyek kita sendiri nah itu juga follower-follower kita atau jalan konsumen kita akan bosen dengan campaign kita gitu kenapa sih? karena menurut penelitian ada 10 alasan penggunaan sosial media yang pertama itu adalah mencari tahu apa yang dilakukan oleh teman-temannya kepo ini kalau bahasa ini yang bahasa apa ya? bahasa kaulnya ya oke terus mereka juga mencari kartar gitu jadi mengisi waktu uang jadi kita jangan selalu berbicara mengenai diri sendiri ini yang kita bisa memberikan tips atau sebagainya gitu oke kemudian ini menganggap konten itu adalah raja jadi apa yang diisi apa yang ada diisi konten itu itu selalu benar itu yang kriu sebagai kita langkong ya sosial media jadi kita harus sering-sering buka-buka konten dari developer lain mereka larinya itu bukan untuk ICM tapi mereka lebih mungkin seperti itu gimana tahu yang bagus itu makanya disenengi oleh follower kita kita adakan quiz-quiz itu yang bisa menurut kita lebih kemudian ada interaksi dengan kita kita sudah datang ke lokasi untuk ambil hadiah agar mereka juga akan digerit oleh sisi tersebut jadi kemudian menggunakan sosial media dengan cara yang menganggap konten adalah raja yang dimaksud jadi bisa juga dengan kita hanya mementingkan konten tanpa mempentingkan distribusi channel ya oke konten is king jadi ketika konten kita bagus tapi kita tidak tahu cara untuk mempromosikan konten kita sama saja percuma konten kita jadi di digital marketing itu ada banyak cara untuk kita mempromosikan atau kita menunjukkan konten yang kita misalkan kita upload di youtube di mana youtube kita followernya harus banyak viewernya harus banyak terus bisa kita di campaign di facebook itu juga bisa dan instagram jadi berbagai macam distribusi channelnya harus kita ini kita isi dengan campaign kita dengan konten yang kreatif yang kita tidak boleh menggunakan kalau kita hanya konten saja otomatis campaign kita akan gagal kemudian menggunakan sosial media dengan cara yang salah jadi katakanlah kita mau campaign kita mau update stories kita mau update feed dan lain sebagainya yang berstatus tapi jamnya itu jamnya orang tidur malam tidak relevan jadi usahakan menggunakan sosial media dengan cara yang benar diusahakan juga tidak ditebatkan dengan hal yang viral kita lagi dibuang agustus apasih viral memadiskan tema agustus kita upload hal yang mengenai menyangkut agustus agustus itu bisa tapi kita gunakan masyarakat itu dengan cara yang benar dan berpasas salah kita juga harus penting nih yang penting untuk supaya orang mobilitas kita jumlah followers nah ini kalau yang nomor lima ini kebalikan dari nomor ketiga dimana kita hanya mementingkan follower dan like nah itu juga salah karena kita juga perlu konten terkadang follower follower kita atau like kita itu mereka tidak membaca sebenarnya apa sih iklan kita mereka cuma asal like aja atau kalau enggak ada suatu perusahaan yang dimana mereka bisa beli follower mereka bisa beli like nah ini yang salah jadi kita juga di camping itu kalau kita main instagram kita main facebook kita tidak hanya mempentingkan follower dan like itu penting juga tapi jangan jangan mempentingkan itu karena kita masih ada konten yang harus kita kombinasikan jadi konten terus dikombinasikan dengan distribusi channel sehingga kita memiliki banyak follower banyak like terus banyak banyak di share banyak di lihat nah itu yang berhasil jadi 3 dan 5 itu harus saling berkesinambungan enggak bisa kita pisahkan satu persatu gitu oke di nomor 6 itu kita hanya menggunakan project 4P itu adalah product, promotion, price, dan price bukan 4P di digital marketing ini yang paling penting adalah 4P kita menyebabkan engagement atau perikatan ya jadi kita ada hubungan timbal balik ketika kita upload sesuatu itu mendapat tanggapan dari talon konsumen kita kita bisa chatting di situ komentar di situ atau mereka like mereka share video kita nah itu yang bagus terus kita juga harus bisa educate tentang product-product kita kita product apartemen apa sih sebenarnya apartemen mata margunda atau apartemen teman-teman petani berat atau product-product kita kelebihannya apa sih dengan yang lain dengan kompetitor kelebihannya apa terus keuntungannya apa nah itu kita harus bisa menerjemahkan itu ke dalam untuk shop selling gitu lalu setelah itu adalah excited dan evangelist evangelist itu mungkin saya nggak tahu ini bahasa-bahasa inggrisnya yang bagus apa tapi disini kita maksudnya itu adalah kita menyebarkan jadi kita menyebarkan artinya brandy yang kita berikan jadi kita melakukan ini terlebih sedikit kita menciptakan ketertarikan terhadap product kita lalu kita menyebarkan product kita ini sedikit saja ya kita menambahkan untuk tutorial yang pertama kita sudah mencoba di product kita yang pertama menggunakan Google Ads ini bisa pakai wording image atau video tapi yang terjelaskan pada sesi kali ini jadi lebih wording ya karena kita sudah terapkan dan kita rasa itu cukup optimal jadi ada beberapa teman-teman kita ada beberapa teman-teman kita yang juga closing dari sini jadi kita seperti saja disini kita pernah berkomosi secara berbayar dan tidak berbayar yang berbayar kita sahabat dari sebelah diri yaitu Pak Komen Jaxel kita bisa menemukan peringkat pertamanya karena kita berbayar supaya orang keywordnya kalau nanti Pak Komen Jaxel langsung ketemu produk kita langsung ketemu itu akan di page kita nanti kalau kita tidak kita tidak berbayar ya bisa saja tapi mungkin kita tidak di pilihan pertama dan bentar jangan berdiri coba untuk rekam-rekam semua nanti dibandingkan antara berbayar dan tidak berbayar nanti kalau memang dirasa tidak berbayar sudah optimal ya mungkin lebih di tambah lagi yang bagus seperti apa supaya tidak bosan setiap minggu yang banyak itu kalau kita mau men-rending topikan kita harus membayar uang dengan cara berbayar ini dua website ya dua website ini itu dengan beda perlakuan kita berbayar ketika kita meninggal menjadi nomor satu otomatis kita harus kita harus naikkan perhari itu kita bayar berapa dengan Google kalau yang di samping kanan karena ini tidak berbayar itu yang harus kita optimalkan adalah SEO-nya optimisation jadi kita cari ini dengan keyword-keyword yang viral keyword-keyword andalanya kita apartemen Tepo atau atau Nah itu website kita bisa di nomor satu itu itu kita harus cari caranya biasanya di ini di tutorial banyak untuk cara untuk meningkatkan hasil penjagaan di website kita melalui setending optimization ini harusnya kalau kita mau kita berbual word ini harusnya pertama kita masuk ke Google Ads kita masih keluar kemudian kita start kemudian kita tentukan kita mau apa tapi kita sarankan lebih-lebih banyak panggilan saja dulu di sini itu adalah apa ya fungsi dari iklan kita itu apa sih nanti Google akan merekomendasikan ketika kita mau mendapatkan banyak panggilan Google akan merekomendasikan konsumen kita itu untuk mengklik tombol bukan tombol ya tombol bergambar di mana nanti akan langsung nelfon ke nomor kita gitu kalau misalkan kita lebih banyak kunjungan ke lokasi fisik Google akan merekomendasikan konsumen untuk mendatangi marketing galeri kita ini bebas nih teman-teman mau pilih yang mana sedangkan mau lebih banyak panggilan mau kunjungan fisik ataupun penjualan atau pendaftaran situs ini sebenarnya lebih ke kayak OLE dan sebagainya lah mungkin kita hanya fokus ke satu atau dua kalau saya pakai nomor satunya di Tanjim Berat makanya nomor satu juga mungkin kita bisa pakai nomor satu ya nah bisnis apa yang anda ingin dikelankan itu kita diisi mengenai produk kita ya kita itu apa kita jelaskan yang mengenai bisnis nah nama bisnisnya apa kita klik nama proyek misalkan nama proyek kita ya kita situs bisnisnya ini yang paling penting kita harus punya yang saya bilang tadi adalah on on media jadi website kita bisa kita taruh di situs bisnisnya ada disini dimana nanti ketika ada konsumen atau calon konsumen akan ngeklik dia akan masuk ke website kita dimana website kita itu sebabnya prime hanya kita aja yang berjualan di sana dan budgeting bagaimana lokasi ya lokasi kita bisa setting kita bisa setting kalau nggak salah itu minimal 10 kilo jadi nanti kita berserah maunya kita ramanya 20 kilo belomongnya bebas silahkan karena kita itu pakai kalau yang bisa kita contohkan pakai google ya jadi yang dimaksud gimana sih lokasi pelanggan anda itu adalah segmentasi kita segmen mana sih yang akan kita tuju nah disini berdasarkan demografi ya misalkan di daerah kota atau begasi atau berapa nanti bisa kita setting misalkan dari titik lokasi kita berapa kilometer segmen yang akan kita tunjuk ini segmen yang akan kita itu bisa ada segmen kasih kita nah kemudian ini kita menentukan produk ya produk kita apa disini ada banyak ategorinya ya misalkan apartemen atau apartemen atau misalkan property disini nanti akan mempengaruhi mempengaruhi apa ya penempatan iklan kita oleh google oke oke lalu untuk iklannya bisa kita tulis judulnya apa judul kedua apa nanti akan keluar contoh perhatian jauh iklannya kita sudah pernah mencoba berapa budget ini kita sudah pernah mencoba dari mulai perbulan 500 ribu sampai perbulan 30 juta jadi yang jelas semakin besar budget kita otomatis semakin bagus peringat kita semakin bagus itu juga berbanding lurus dengan capupan kita semakin besar mulai yang kita capu otomatis pas pindah kita semakin besar semakin banyak kunjungan ke website kita gitu oke terus ini adalah oh ini setelah setelah kita menentukan ini semua melalui budgeting ini sudah kita selesaikan selanjutnya kalau kita diminta untuk bisa kita bayar dulu atau bisa kita pakai credit card ya tapi kalau kami kalau saya saya bayar dulu jadi nanti akan dapat rekening bayaran dari google dimana kita deposit macam kita pakai HP perbulan kursa dimana akan terdapat secara otomatis ketika duit kita sudah habis dan kita tidak isi ulang otomatis iklan kita akan mati kalau berbeda sedikit dengan kami jadi kita pakai kartu jadi sama-sama bagus ya kalau kita bisa itu kita mau turunkan itu bisa jadi kita sebenarnya mau netting perbulan itu 2 juta di area radius tapi tapi tidak relevan mungkin karena carnet terlalu besar dan mungkin biayanya terlalu besar tapi enaknya kalau yang pakai langsung debit itu enaknya ya otomatis kita bisa terkontrol kita tidak lost kalau terkredit kalau kita lupa otomatis kita ke debit terus itu sih ada baik grupnya lah nanti kita ambilnya sama-sama sama-sama bagus lalu ketika iklan kita sudah jalan kita jangan lupa untuk meninjau ini ya meninjau hasil dari iklan kita biasanya Google punya punya apa laporan jadi iklan kita tayang gimana aja terus dia mau klik itu berapa nah sekarang budget kita sudah habis berapa itu juga perlu kita perlu kita tunjuk misalkan nih kita pertama kita batisi dulu nih 4 hari kan kayak 4 hari itu responnya gimana sih kalau misalkan responnya negatif bisa kita kill kita kill kita ganti segmentasinya jadi kalau misalkan responnya negatif atau bener-bener gak ada respon berarti kita di segmen yang salah kita harus cari segmentasi lain sampai kita ketemu nih paling gak ada satu closingan satu closingan oke closingan itu dari segmentasi yang mana kita kita lalu ketika sudah dapat kita sudah dapat segmennya kita tutupkan lagi kita fokus di segmen yang itu yang kita satu closingan mungkin untuk untuk apa praktisnya sebenarnya kita bisa ini ya kita bisa kasih tutorial yang mungkin perlu satu pertemuan lagi untuk bener-bener kita cuma digital marketing praktis untuk membahas cara berikan di google maupun cara berikan di facebook dan cara untuk optimasinya setelah setelah kalau di mungkin gak ada kalau di google itu ada yang namanya perasa penelusuran perasa penelusuran itu keyword apa aja sih yang muncul kita itu muncul di keyword mana aja ada berapa kali tayang berapa yang mengklik dan bisa kita telusuri berapa closingan dari keyword tersebut misalkan di apartemen depok ternyata ada closing 5 ini di bulan ini nah di hari berikutnya kita bisa fokus hanya di apartemen depok saja gitu atau di apartemen PUI kita closing 2 nah kita bisa parkan disitu gitu yang lain yang gak closingan bisa kita kill atau di daerah harinya kita nonaktifkan gitu tiba-tiba tersebut gitu itu bisa itu nanti kita masuk di digital optimization ya mungkin di next kesempatan bisa kita bahas ya mungkin habis ya sudah selesai ini sudah selesai dan saya tidak tahu apakah ini sudah bisa diikuti atau enggak sudah upload atau udah berapa upload atau enggak ya mudah-mudahan nanti bisa di apa ya bisa dimikmati ya bisa disimak secara meluruh ya dan ketika ada pertanyaan karena kita kurang bisa online ya tidak online mungkin bisa ke email aja bisa ke email kami bisa ke vero.utama.atpormati.id atau latih.korniawan.atpormati.id jadi sebenarnya di kesempatan kali ini yang akan kita tengkankan itu adalah ketika kita mau membangun digital marketing atau campaign itu kita jangan hard selling kita soft selling kita soft selling dan kita rencanakan dulu tujuannya apa gitu berangkat dari masalah terus tujuan habis itu kita cari segmentasinya bagaimana cara kita akan melakukan campaign sekapan itu yang perlu kita gali terlebih dahulu baru nanti kita bikin konten ini yang kita tengankan di pertemuan di sharing sore hari ini jadi kalau teman-teman di proyeknya untuk jualannya masih di hard selling coba kita ubah sekarang ke soft selling intinya kita bikin konten yang bisa dilikmati oleh semua orang itu harapannya dengan kita bikin soft selling itu nanti campaign kita bisa diteruskan teman-temannya nanti ketahuan berapa di berapa berapa terus berapa ditonton dan berapa di share ya sedikit simpul saja sih intinya kita harus mencoba di marketing ini ya entah apapun itu entah itu non-platform atau non-platform kita coba aja dulu yang penting kita coba dulu nanti setelah itu nanti teman-teman bakal merasa ini gimana sih cara targeting yang tepat setelah kita udah mencoba dan sudah belajar targeting tepat nanti teman-teman bakal tahu oh ternyata ya relevant untuk project itu itu combine digital marketing berapa persen semangat teman-teman semua jangan takut mencoba dan jangan mungkin ini teman-teman pengen tahu ya sebenarnya di mahatak group itu iklannya itu dimana aja sih ya pertama kita iklan di google ya kita iklan di google lalu kita pakai smf masking smf masking ini kita kita mengirim sms kepada database-databes kita jadi ketika salah-salah kita itu canvassing atau dia pameran nah itu punya database kita input lalu kita smf dengan smf mending nah itu juga ada sms apa nanti sms maskin itu ada beberapa itu pertama ada target ada juga namanya broadcast oke orang itu kalau di lokasi mana kita sasar dia melewati itu pasti kena jadi dia kalau ktp-nya tinggal di mahal waktu lokasinya dia di luar kota atau apa posisinya sekarang terus kena dia karena dia menembaknya ktp asal kalau broadcast itu datang bis kita kita broadcast supaya dia tahu apa sih yang ada jadi kita biarkan di google google ada di facebook kita juga main google facebook terus kita juga sms sms lgb marketing sama offline jadi online baru 3 itu yang kita jalankan sama offline marketing nah kalau misalkan temen-temen ini ingin kita ngajarin sharing lagi mengenai digital marketing practice silahkan bisa komen di bawah dan mudah-mudahan nanti bisa difabilitasi sama di kelas oke oke cukup sekian dari kami kurang lebih ingin mohon maaf temen-temen semua kalau ada salah-salah temen-temen kekuatan oke cukup udah lama di kelas temen-temen ha 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 ah ha be ha ha ha